Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Gimana kabarnya teman-teman? Saya selalu doakan teman-teman yang nonton ini dalam keadaan sehat selalu Jika ada yang sakit hari ini, saya doakan semoga cepat sembuh Bagi yang masih jomblo, saya doakan cepat dapat jodoh Oke, jadi bagi yang mau bergabung, sama-sama belajar Teman-teman bisa masuk aja di grup sini ya Di grup ini, minta maaf juga kalau saya gak selalu bisa membalas Langsung ya, gak selalu bisa membalas langsung pertanyaan atau konsultasinya teman-teman Jadi mungkin kalau teman-teman sudah masuk di grup Nanti ada teman-teman lain yang lebih paham dari saya bisa menjawab Baik, hari ini saya mau melanjutkan video saya yang kemarin Tentang cara membuat judul produk Bedanya, kalau kemarin kita ngambil dari kata kunci atau saran dari Lazada dan Google Nah, kali ini, ini bukan saran lagi gitu Tetapi kata kunci ini yang sudah dipakai oleh pembeli kita atau calon pembeli kita Untuk masuk ke tokonya kita atau menemukan produknya kita Pembeli kita atau calon pembeli kita itu masuk ke toko kita atau mendapatkan produknya kita Itu pakai kata kunci apa? Yuk, tonton videonya sampai habis biar gak gagal paham Oke, jadi sebelumnya teman-teman silahkan masuk di seller center Kalau belum login silahkan login sekarang Kalau sudah masuk teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri Di situ ada business analysis Teman-teman silahkan klik Nah, kalau sudah masuk di business analysis Awal masuknya teman-teman di dashboard Teman-teman pilih traffic Ini yang kalau teman-teman pakai desktop Di sini ada yang tanda merahnya ini Ada traffic gitu Nanti teman-teman bisa lihat rekapitulasi trafficnya Ada total traffic Ada traffic ke halaman produk Ada konversi Ada pengunjungnya berapa Halamannya dilihat berapa dan seterusnya Kalau sudah teman-teman pilih sumber traffic Nah, nanti setelah sistem membaca data Teman-teman nanti bisa lihat Di sini ada real time Ada kemarin 7 hari 30 hari terakhir Oke, kita ambil satu saja Ini sebenarnya sama Kita ambil satu saja Saya pilih 7 hari terakhir Data Anda sedang diproses Oke, sudah Nah, di sini teman-teman bisa lihat Oke, di sini ada traffic dari Lazada Ada lainnya Kemudian di sini ada pencarian Nah, pencarian Oke Di pencarian itu ada beberapa data Yang ditampilkan Yang pertama ada nama Kemudian ada jumlah pengunjungnya berapa Ada total pembelinya berapa Sehingga menjadi tingkat konversi chatnya berapa Dan seterusnya Ada detail juga Teman-teman bisa cek Di sini ada kurang lebih 50 kata kunci Yang diberikan Dari Calan pembeli Atau pembeli tokonya kita Jadi, kata kunci yang tampil ini Yang dipakai oleh calan pembeli Untuk mendapatkan tokonya kita Atau mendapatkan produk yang mereka inginkan Sandal pria dewasa Sandal karet wanita jeli terbaru 2020 Ini ngetiknya satu kali Di kata kunci Sandal jepit saja Sandal camau Nah ini salah kan Sepatu pakalolo original pria Padahal saya tidak jual Tapi ada yang masuk Sandal wanita terbaru 2020 Wedges jeli Nah nanti teman-teman bisa cek di sini Yang paling banyak dipakai itu apa Nah kebetulan Saya punya yang paling banyak dipakai di sini Yang paling banyak yang kita lihat ini Yang kedua dan seterusnya Ada Sendal jepit Ya Bukan sandal Padahal seharusnya yang benar sandal Tetapi dalam satu minggu terakhir ini Dalam tujuh hari terakhir Orang lebih banyak masuk ke toko saya Menggunakan kata kunci Sendal Ya Bukan sandal Ini sendal Ini sandal Urutan ketiga Urutan keempat Sorry urutan keempat Sandal pria Tapi yang paling banyak adalah Sendal jepit pria Nah makanya Teman-teman Dalam satu judul produk Nanti bisa dicantumkan Sendal dan sandal Oke Sandal camau pria Seperti itu Nanti teman-teman lihat Yang konversinya paling banyak Nah ini paling banyak 12,5% Itu bisa kita pakai lagi Sandal camau pria Ya Bukan sandal pria camau Atau yang lain Oke nanti teman-teman cek Yang paling banyak Yang mana Karena banyak dari teman-teman Pengunjungku sedikit Jadi Kalau sudah masuk ke Tokonya teman-teman Itu Kata kunci yang paling banyak Digunakan apa Nah teman-teman Kalau sudah tahu teknik ini Silahkan teman-teman Buat produk lagi Upload produk baru Meskipun produknya sama Saya ulangi Upload produk lagi Meskipun produknya sama Teman-teman tinggal gabungkan Dari kata kunci Yang diberikan Oleh Lazada Jadi ini kata kuncinya real Ini bukan terka-terka Ini bukan Kata kunci yang disarankan Tetapi kata kunci yang real Pembeli Atau calon pembeli Masuk Atau mendapatkan Produknya kita Masuk ke toko kita Atau mendapatkan Produknya kita Itu teman-teman Minta maaf Kalau agak belepetan Ngomongnya Mudah-mudahan bisa dipahami Jika belum Silahkan diulangi lagi Videonya Tapi jika ada pertanyaan Silahkan tanyakan Di Apa namanya Di grup Atau Di kolom komentar Kita ketemu di video berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye